Akhirnya setelah ketemu kakaknya, dia tuh pengen kasih tau ke kakaknya kalo misalkan dia tuh udah gak buta sama sekali, dia udah bisa melihat Tapi saat dia tiba-tiba mau kasih tau, temen kakaknya tuh pada dateng Terus dia jadi berhenti dong mau ngomong, eh tiba-tiba temen kakaknya pada ganti baju di depan dia karena dikira dia tuh gak bisa melihat Terus dia malah mengambil kesempatan itu untuk bisa lebih dekat lagi sama temen-temen kakaknya Karena melihat kondisi dia, dia tuh jadi disayang banget, sering dipeluk-pelukin, bahkan bisa melihat sesuatu yang harusnya dia gak bisa lihat Tiba-tiba kakaknya tau dari orang buahnya kalo misalkan adiknya selama ini udah bisa melihat Kakaknya bener-bener marah banget dan kecewa sama adiknya Tapi adiknya minta mohon untuk bisa tetap bergaul sama temen-temennya dan jangan bocorin ke siapapun Karena kakaknya tuh sayang banget sama dia, akhirnya tuh kakaknya menuruti permintaan dia Dan ikut berpura-pura kalo misalkan adiknya beneran gak bisa melihat Sampai suatu hari adiknya lagi main-main sama temen kakaknya, tiba-tiba dia terjatuh Dan mata yang dia pake juga membentur tanah, dan kacanya itu masuk ke dalam matanya dia Hal itu membuat keluarga sedih banget, karena ternyata saat dokter kasih tau Kalo misalkan matanya dia kali ini buta secara permanen Jadi Georgie bener-bener gak bisa melihat lagi untuk kedua kalinya Disitu dia bener-bener nyesel banget Link video aslinya di Instagram, sorry aku, esirantrenet Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!